selamat datang kembali di channel saya masih dengan saya Aditya Ari hari ini hari Rabu tanggal 15 Maret ini seperti biasa saya ada di Koremar ini ada KLB kirim 2 gerbong balas dari Bangil ke Sidotopo ini perkiraan sekarang jam setengah 4 suri ini keretanya sudah lepas dari Bangil jalan di belakangnya K372 keretanya penataran dari beritar tujuan Surabaya kota untuk KLB gerbong balas ini kirim gerbong balas dari Jember 29 ini mau dikirim untuk perawatan ke Balai Asa Tegal jadi setelah sampai di Sidotopo ini nanti tengah malam gerbong balasnya digantikan ke KA Pajada yang hari ini jalan tengah malam sekitar jam 2 subuh ya ini bawah ada gerbong datar sama gerbong balas untuk KA Pajadanya yang jalan tengah malam ini ini jam 4 sore kurang ya KA 372 keretanya penataran ini baru saja berangkat dari stasiun Waru dari persiapan melintas di Korem jam 4 sore untuk di belakangnya KA 372 ini antara komuter kalau nggak KLB kirim gerbong balasnya yang lewat dulu akhirnya ini agak telat KA 372 nya biasanya berangkat dari waktu itu jam 4 sore kurang 10 menitan ini mepet jam 4 sore baru lewat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang jam 4 sore lebih 10 menit ini persiapan KLB kirim gerbong balasnya lewat di Korem nah itu sudah kelihatan lampunya KA KLB kirim gerbong balas akhirnya ini tadi yang lewat komuter dulu ternyata langsung KLB balasnya lolos jadi nggak kena susul komuter atau kena susul KA 2644F ini jalan di belakangnya KA 372 tadi ya untuk loko dinasnya ini CC 201 9202 yang beberapa bulan tahun lalu itu S35 nya error kayak CC 300 untuk gerbong balasnya ini yang warna ungu yang punya nya DAO 9 ini agak pelan ini kecepatannya sekitar 40 sampai 50 km ini gerbong balas yang model kapal jadi nanti malam rencananya dikirim ke Tegal bareng kereta api Pajada